Pelajaran yang penting adalah Allah itu memberikan takdir kepada Nabi Ibrahim itu adalah musuh dari jalur keluarganya itu takdir yang pertama jadi takdir yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim itu sama dengan hampir rata-rata takdirnya para hampir rata-rata dengan takdirnya para Nabi-Nabi selainnya Allah memberikan kepada Nabi Ibrahim itu sebuah takdir bagaimana dakwahnya itu membentur kepada bapaknya jadi disitu kita mendapati setiap para Nabi itu mendapatkan musuh dan ternyata diantara musuh-musuh yang Allah berikan kepada setiap para Nabi dan para Rasulnya itu apa? Musuh dari keluarga mereka Nabi Noh mendapatkan musuh malah double istrinya, anaknya kita bisa berpikir ya Masya Allah betapa beratnya Nabi Noh 1650 tahun anaknya tidak beriman istrinya tidak beriman, coba kalau bapak bayangkan kehidupan Nabi Noh itu kalau berda'wah orang itu ngomong apa halah Noh, Noh, istrimu aja tidak bener Noh tidak beriman kita sudah istrimu tidak bener, anakmu juga tidak beres kita bisa bayangkan Nabi Noh itu makanya Nabi Noh padahal panjang umurnya 1650 tahun itu Insya Allah itu yang disampaikan oleh Imam At-Tabari itu kalau ada ulang tahun Pak, buat lilin itu berapa lilinnya itu? 1650 lilin itu harus niubnya lama Alhamdulillah tidak ada syariat ulang tahun dalam Islam maka kemudian 1650 tahun dan berda'wah ternyata istrinya tidak menyambut apa yang disampaikan oleh Nabi Noh dan kemudian anaknya pun tidak menyambut bahkan tetapi dakwahnya Nabi Noh, betul-betul sampai detik-detik yang terakhir makanya beliau ketika naik kapal ketika kapal sudah jadi banjir kemudian sudah datang ketika Nabi Noh itu betul-betul mentok dia makanya Nabi Noh itu jangan antum komentari kok Nabi Noh akhirnya kalah ya dengan umatnya karena ada salah satu ayat ketika Nabi Noh itu berkata pada arob bahu ani maglubun pangtasir pada arob bahu Nabi Noh itu berdoa kepada arobnya ani maglubun saya kalah ya Allah pangtasir tolong saya Allah bukakan pintu-pintu air dari langit dan dari bawah kenapa Nabi Noh itu kalah? karena memang berat pejalanan Nabi Noh itu makanya sampai Allah abadikan bagaimana kisahnya Nabi Noh menjadi kisah pemimpin para Nabi ulul Azmi ulul Azmi itu yang mempunyai tekat yang kuat dalam dakwah karena beratnya ujian itu salah satunya Nabi Noh kemudian kita mendapatkan Nabi Lut istrinya kita mendapatkan Rasulullah pun tidak lepas dari penghalang ketika dakwah beliau terbang terdinding siapa itu? paman-pamannya kemudian Nabi Ibrahim bapaknya yang kita ambil pelajaran dari faedah yang pertama adalah setiap orang yang menjadi kekasihnya Allah bukan berarti kehidupannya itu menjadi mudah ketika dia menetapi jalan kebenaran itu yang penting karena ternyata setiap para kekasihnya Allah dari para Nabi Allah selipkan itu musuh dan musuh itu dari kalangan yang paling dekat dan itu kemudian yang dialami oleh kemudian Nabi Ibrahim makanya kalau ada di antara Ana dan Antum ketika meletapi jalan kebenaran tiba-tiba kita dihadirkan kepada kita satu musuh dari keluarga kita itu hal yang wajar banget karena sesungguhnya para Nabi pun mendapatkan musuh mendapatkan hambatan yang pertama itu adalah dari keluarganya Nabi Ibrahim itu dari keluarganya tapi perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim ketika beliau berdakwah kepada bapaknya walaupun Nabi Ibrahim mendapati bapaknya azar itu betul-betul menentang dari apa yang disampaikan oleh Ibrahim tapi Nabi Ibrahim itu tidak pernah letih untuk mengajak bapaknya itu beriman itu Nabi Ibrahim makanya di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-74 sampai kemudian dikatakan oleh Ibrahim di dalam surat Al-An'am 74 bagaimana dikisahkan Nabi Ibrahim itu terus berdakwah kepada bapaknya sampai kemudian dia berkata berkatalah Ibrahim kepada bapaknya wahai bapakku apakah kamu akan menjadikan Tuhan-Tuhan itu menjadi Tuhan-Tuhan tandingan yang kamu sembah sesungguhnya aku melihatmu bersama kamu itu berada pada kesesatan yang sangat nyata disini kita mendapati dakwah itu kepada keluarga ketika mereka belum menerima apa yang kita yakin itu tidak boleh berhenti tetapi sesungguhnya dakwah itu sebagaimana kita menanam benih ikhwan jadi kalau kita berdakwah itu sebagaimana menanam benih kita tidak pernah tahu kapan dakwah yang kita tanam akan dipetik dan akan menghasilkan hasil sebagaimana Ibrahim Ibrahim tidak pernah tahu apakah bapaknya nanti beriman atau tidak tapi yang jelas Nabi Ibrahim ketika beliau mendapati bapaknya tidak kunjung beriman tetapi Nabi Ibrahim tidak pernah berhenti untuk berdakwah kepada bapaknya supaya bapaknya itu beriman makanya sama dengan kita ini kalau tiba-tiba ada orang yang kita cintai ternyata kemudian orang yang kita cintai belum menerima apa yang kita sampaikan dari kebenaran disebabkan kita ingin menjumpai mereka di syurga ketika kita berjalan bareng-bareng di atas jalan keimanan dan ketakwaan maka jangan kukus untuk mendakwahi terus karena sesungguhnya dakwah itu kayak nanam benih bisa jadi kita kemudian tanam hari ini kemudian kita baru petik hasilnya itu 20 tahun baru kemudian kita mendapati orang yang kita cintai menerima apa yang kita sampaikan bisa jadi kita tanam kemudian kita sampai meninggal atau salah satu diantaranya meninggal tetapi kemudian tidak membuahkan hasil tetapi membuahkan pahala di sisi Allah kita tidak pernah tahu tapi dakwah itu kita mengerti bahwasannya dakwah itu yang dibebankan oleh Allah bukan hasilnya tetapi yang Allah bebankan itu prosesnya kalau kemudian dakwah itu ditetapkan oleh Allah dan dinilai oleh Allah berdasarkan hasilnya Nabi Ibrahim itu gagal jadi Nabi karena bapaknya tidak beriman Nabi Noh paling gagal itu Nabi Lot gagal Rasulullah gagal kenapa? karena mereka ternyata secara positif bahwasannya keluarga yang kemudian menjadi penghalang dakwah mereka itu pun tidak beriman Nabi mendapati Abu Jal dan Abu Lah itu sampai meninggal pun mereka meninggal dalam keadaan musyrik bahkan paman yang beliau cintai sendiri pun tidak beriman yaitu adalah Abu Talib tapi perhatikan dakwah terus disampaikan sebagaimana kita mendapati Nabi Muhammad ketika berdakwah kepada pamannya Abu Talib sampai kemudian detik-detik ketika Abu Talib sakitnya semakin berat maka Rasul tetap datang menyampaikan kepada Abu Talib dari pamannya wahai pamanku katakanlah satu hujah katakanlah satu ucapan yang mampu aku jadikan hujah di hadapan Allah ketika kamu mengucapkan kalimat itu tapi kalimat itu dimantahkan oleh Abu Jahan tapi kamu mau tinggalkannya peninggalan dari keluarga dan anakmu yang kita dan pengaruh teman lebih kuat daripada keimanan yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad kemudian Abu Talib memilih apa yang dipilihkan oleh Abu Jahan dan dia memilih musyrik sampai dia meninggal dunia tapi disitu dakwah disitu kita paham dakwah itu tidak mengenang kepada hasil tetapi kemudian kepada proses jadi ternyata kita mendapati kisahnya Ibrahim Allah ketika menyampaikan bagaimana Ibrahim bersama Azhar kenapa si Allah itu menyampaikan kisahnya Ibrahim bersama Azhar ingat tidak semua Nabi diceritakan bapaknya oleh Allah tidak semua Nabi diceritakan bapaknya oleh Allah salah satu Nabi yang diceritakan oleh Allah bapaknya itu Azhar yaitu Ibrahim Nabi-Nabi yang lain tidak diceritakan bapaknya Nabi Nuh tidak diceritakan bapaknya oleh Allah dalam Quran semua para Nabi rata-rata para Nabi itu diceritakan oleh Allah secara global dan Allah tidak menceritakan siapa bapaknya dan siapa ibunya tapi khusus Ibrahim itu diceritakan bapaknya kemudian ketika Nuh diceritakan pula anaknya kenapa Allah menampakkan bagaimana mereka mendapatkan ujian dalam hal-hal itu dan Allah sampaikan di dalam Quran untuk memberikan pelajaran kepada kita sesungguhnya keluarga itu terkadang bisa menghalangi kita ketika kita menyampaikan kelimat kebenaran dan kewajiban kita untuk mengingatkan mereka dan mengingatkan mereka adalah proses dan Allah itu menilai prosesnya dan Allah tidak menilai hasilnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati